Ya teman-teman, jumpa lagi di channel Kebun Sempit ya Kali ini kita masih membahas tentang durian Kita kali ini akan membahas sambung durian dengan teknik kedua Yaitu teknik yang sedikit berbeda dengan teknik pertama Untuk teknik pertama bisa dilihat ya di video sebelumnya Bisa di cek tentang durian ya, sambung durian Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang lain Supaya tidak ketinggalan update video dari kita Oke, kita langsung saja lanjut teknik kedua Ini kita lihat ada batang dan entres, entresnya kita kecil sekali ya Ini sudah kita bersihkan daunnya, harus dibersihkan dulu daunnya Karena kalau tidak dibersihkan nanti bagaimana Kemudian kita akan model sisip, agak sisip ya Kita akan sambung agak pinggir dengan sisip, tekniknya bagaimana Kita perhatikan, ini untuk yang kulitnya bagus, kulit bagus ya Kita potong dulu, pakai cutter Mas kok kependekan, tidak apa-apa Terus kita bersihkan, kalau tidak dibersihkan teman-teman Ini kadang potongan gunting ini masih jelek Masih jelek Nah, kemudian, perhatikan Ini kita lihat, karena kulitnya bagus Ini untuk teknik yang kulitnya bagus Sekali lagi, saya tegaskan bahwa ini untuk yang kulitnya bagus ya Bisa dilihat bahwa kita cukup dengan tekan sini Kemudian kita buka, kita klebet ke kiri Nah, ke kiri sama ke kanan Kiri dan ke kanan Kemudian ini, ini entres Ini entres ya, perhatikan untuk entres Miring saja sekali Sekali saja Jadi, tidak usah dibales balikannya sini Tidak usah, sekali saja begini Semakin panjang, miringnya semakin bagus Semakin panjang, semakin bagus Tapi harus lurus Miring sekali saja, begini Kalau yang simple sebelumnya kan berbeda Nah, ini cara Ini entresnya ya Ini miring Kemudian kita tinggal masukkan Masukkan Ke dalam ya Sedalam apa mas? Nah, sedalam ini Perhatikan Luka tadi, ini harus tertutup Ini luka ini harus tertutup sampai bawah Berarti kalau kurang, kita kebawain lagi Nah, kalau kurang ya, kita kebawain lagi Nah, tuh Harus tertutup rapat Kemudian kita langsung Tali Seperti biasa Saya pakai tali yang familiar saja Jadi plastik es Kita Ikat Kita ikat ya Kita ikat es Sorry Saya ulangi Setelahnya kita ikat Nah Kita ikat Yang kenceng Tapi tidak melukai batang Ini kalau bisa usahakan Bagian ini juga tertutup ya Teman-teman Kalau bisa Luka yang sini juga tertutup Kalau bisa Kalau tidak bisa ya Yang penting ini Karena nanti akan kita Sungkup Kita ikat dulu Yang kenceng Press Kenceng ya Kita kencengkan Kemudian Kemudian Jika sudah kencang Langsung bisa kita tali Nah, nanti akan timbul pertanyaan Mas Itu bisa tidak lebih dari satu Kita tali dulu Sebentar Nanti akan saya jelaskan ya Setelah itu kita Dua kali nih Biar kenceng Oke Ini keunggulannya Kalau diambil Satunya sini Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini mau kita buat Satu, dua, tiga, empat Tidak apa-apa Kalau mau langsung empat Jadi nanti jadinya empat Kalau disini dua Ya satu, dua Dua disini Disini juga bisa Jadi sebesar Tinggal diameter batang Itu sebesar apa ya Ini sebenarnya bisa dua Atau tiga ini bisa Cuman saya isi satu Karena kenapa Hanya untuk Supaya teman-teman Ngerti caranya Nanti kalau misal Ini mau dibuat sini Dua, tiga Tidak apa-apa Bahaya enggak mas Enggak Nanti kalau sudah Diambil tiga Setelah bagus Salah satu Kita kurangin Nah itu ya Kemudian Seperti saya bilang tadi Ini pun mau dibungkus Ditutup Tidak apa-apa Pakai tali graphing Atau plastik es Tidak apa-apa Cuman karena ini kecil Saya mau enak Langsung sungkup saja Pakai plastik es juga Kita sungkup Kalau teman-teman Batangnya yang agak gede Plastiknya Bukan plastik es Untuk nyungkupnya Plastik yang agak gede Nah Seperti tadi Saya bilang Seperti teknik sebelumnya Untuk penalian sungkup Itu usahakan talinya Di bawah Ikatan Nah ini tadi Ikatan yang di dalam Kan ini ya Di dalam Kita di bawahnya Ini disisakan ruang Kira-kira Untuk tumbuh Daun Tapi jangan terlalu panjang Kalau terlalu panjang Ya nanti Gagal juga Karena penguapannya Terlalu banyak Suhunya dia terlalu Jadi kita menjaga suhu Ini tujuannya kita ikat Nah setelah diikat begini Sudah oke Teman-teman Ini tinggal kita diamkan Selama beberapa saat Sampai tumbuh tunas baru Ya Itu untuk teknik kedua Cara sambung durian Nanti ke depannya Mungkin akan ada lagi teknik lanjutan Yaitu teknik yang ketiga ya Berarti Tapi akan di video yang lanjutannya Jadi untuk video ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah bergabung Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dibagikan channel kita Ke teman-teman yang lain Supaya Bermanfaat Supaya kita terus Semangat dalam berbagi Untuk yang punya rejeki lebih Bisa disisikan Super Tanknya Di tombol dolar Atau bisa nyawer ke kita ya Lewat Super Tank Itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton See you Terima kasih sudah menonton